Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara untuk mengupload produk dari outlets ke marketplace. Di sini saya akan bahasnya ke Sopi. Nah, untuk teman-teman yang baru mendaftar menjadi dropshipper, tentunya penasaran caranya gimana sih untuk mengupload foto dan deskripsi produk ke marketplace-nya. Untuk hal ini, tentunya teman-teman harus sudah mempersiapkan toko di marketplace-nya, toko di Sopinya atau di Tokopedia-nya. Sesudah itu, kita tinggal klik di outlets-nya saja. Tutorial kali ini artinya menjawab juga bagi teman-teman yang mau mencoba menjadi customer dulu atau konsumen dulu di outlets untuk mencoba berjualan di marketplace-nya. Sebelum menjadi reseller. Sekarang, mari kita simak cara upload produk dari outlets ke Sopi. Kita buka outlets. Ini banyak dipertanyakan oleh teman-teman, terutama yang masih baru mau mencoba menjadi dropshipper. Makanya saya bahas, sebenarnya mau bahas bikin desain yang lain. Cuma kali ini, biar melanjutkan postingan kemarin, saya lanjutkan dengan postingan bagaimana caranya berjualan di marketplace, memindahkan ya, terutama memindahkan atau mengkopi foto-foto produknya. Kita lihat di sini produknya yang mau kita pindahkan, atau yang mau kita jual, bukan kita pindahkan, tapi yang mau kita jual. Contohnya, ini barangnya. Ini ya, mungkin yang ini kan sel cuci gudang. Tapi sayangnya ini sudah dekat sampai tanggal 31 Oktober, jadi jangan. Kita cari yang biasa aja, yang sering misalnya. Kalau masker, kebetulan desain sudah ada. Ini aja deh, yang terbaru. Ini produk yang terbaru, contoh ya. Kita klik di produknya. Ini perhatikan di sini. Ini harga resellernya Rp170.000. Kalau teman-teman tergabung di outletnya sebagai reseller, tentunya bisa membeli produknya dengan harga Rp170.000. Tapi kalau teman-teman hanya bergabung di outlet sebagai customer, ya, sebagai customer, tentunya teman-teman pembeliannya harganya Rp175.000. Ini perlu diingat ya, berarti kita harga belinya Rp175.000. Bagi teman-teman yang belum reseller. Di sini, kita mau jual ini kan. Kita copy produknya, kita tekan. Nah, ini ada tulisan konfirmasi, simpan gambar ini, kita simpan. Jadi foto produk sudah kita simpan. Lalu kita perhatikan ini. Ini deskripsinya. Ntar saya kurang ingat ini bisa langsung di copy paste atau nggak? Nah, ini nggak bisa di copy paste nih. Oh, ini udah nih ya. Deskripsi produk telah disalin. Sekarang, kita Ingat ya, itu harganya Rp175.000. Nah, kita pergi ke Sopi. Bukan pergi sih, kita masuk ke login ke Sopinya, ke akun Sopi kita. Lalu kita klik di profile saya. Ini bagi teman-teman yang sudah punya akun toko ya, akun toko Sopinya. Di sini, kalau kita klik saya, akan ada tulisan paling ujung kiri toko saya. Kita klik toko saya. Nah, ini ada tulisan tambah produk baru. Di sini kita tambahkan foto. Ambil foto ya, dari galeri. Karena kita simpannya di galeri kan. Nah, teman-teman, karena di saya nggak bisa langsung muncul. Misalnya, teman-teman juga nggak bisa langsung muncul gambarnya. Walaupun ini, sebenarnya waktu saya cek di galeri itu, udah masuk ke download ya. Ini udah masuk ke download. Nah, kalau masih tetap nggak bisa, kita langsung di screenshot aja. Biasanya kalau hasil screenshot-an, suka masuk. Lalu, kita kembali lagi ke Sopi. Kita klik tambah foto. Kita klik galeri. Nah, ini. Saya nggak ngerti kenapa. Bisa cuman di screenshot. Kita klik ya. Tik gambar produknya. Kita klik lagi yang di kanan atas. Kalau misalnya teman-teman punya video dari barang, itu akan lebih mudah. Maaf, ini. Karena ini gambarnya masih ada atasnya ya. Jadi, namanya juga hasil screenshot. Sebaiknya kita ubah dulu. Kita ke galeri lagi. Jadi, hasil screenshot. Hasil screenshot. Selamat menikmati. Kita crop dulu. Langsung 1 banding 1. Atau ini. Ini aja deh. Jangan yang 1 banding 1 ya, tapi 3 banding 4. Kita klik. Kita simpan. Oke, kembali lagi ke Sopi. Ini kita delete dulu. Kita balik lagi ke galeri. Nah, ini kita pilih yang udah di crop. Tetap nggak muncul yang ada di hasil download. Jadi, itu ya cara termudahnya di screenshot dulu. Abis di screenshot, langsung di crop. Baru kita tambahkan foto produk ke Sopi. Nah, sekarang nama produknya. Nama produknya tadi apa? Kita lihat lagi di outletnya. Ini ya. Jangan sama persis. Atau harus ditambahin nama toko kita. Karena kadang-kadang kalau Sopi itu peraturannya begitu namanya sama ya. Dianggapnya barang-barangnya itu ngespam gitu. Bukan ngespam sih apa ya namanya. Jadi kayak ngopi gitu. Jadi, kita harus namanya ada yang beda gitu. Ini kan sampo dirt off ya. Sampo dirt off. Membunuh bakteri aroma maskulin. Ini kita beri namanya. Sampo dirt off. Lungi maskulin aja. Oke. Seperti ini. Nah, deskripsi produk. Tadi kita udah copy deskripsi produk yang kita coba paste di sini. Tempel. Nah, ini langsung ya. Langsung dari yang tadi kita copy dari outlet. Langsung ke sini. Jadi, kita nggak usah merubah-rubah lagi. Ini udah persis sama. Seperti yang di outlet. Sekarang kategori. Ini harus diisi ya. Kalau ada bintang merah itu artinya harus diisi. Perawatan pria. Perawatan rambut. Ini aja deh. Perawatan rambut ya. Sampo. Produk berbahaya. Kita langsung klik tidak. Merak. Biasanya lebih gampang kita masukkan. Tidak ada merek. Kecuali memang ada mereknya ya. Yang pilihannya yang ada di sini. Kalau nggak ada. Kita langsung klik. Tidak ada merek. Harus di tik. Soalnya kalau nggak, nggak bisa disimpan. Nah, ini masa penyimpanan. Masa penyimpanan sampo umumnya 2 tahun atau ya anggap saja 1 tahun ya. Kita simpan. Tipe paket. Tipe paket. Kita nggak ada paket. Nggak usah diisi. Jenis kemasan. Jenis kemasan. Botol. Simpan. Ukuran produk. Coba kita nengok. Ini. Ukuran produk. Ngikutin ini aja nih. Ukuran produknya. 14 x 9 x 3. Kita lihat disininya aja deh. 14 x 9 x 3. Atau langsung beratnya aja. 282 gram ya. 282 gram. Kita simpan. Tanggal kadal luarsa. Ini nggak ada. Tanggal kadal luarsanya kita nggak bisa lihat. Ini berarti nggak usah diisi. Solume berapa nih? 282 gram. Disininya pakai mili. Ini. 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 Nanti bisa dirubah. Ini untuk nyobain aja ya. Pokoknya untuk nyobain dulu. Nah ini. Harga. Tadi kalau teman-teman sebagai customer. Harganya. Harga belinya 175 ribu loh ya. Berarti itu harga beli. Kalau kita jual. Tentunya kita harus dapat untung. Berarti kita. Taruh untungnya mau berapa. Kita taruh. Jadi jangan ditulis 175. Jadi misalnya. 178 ya. Misalnya nih. 178. Paling enak sih teman-teman. Emang. Harga reseller. Karena kalau harga reseller. Kita jual di harga. Net segitu. Kita udah dapat untung. Sedangkan kalau. Kalau. Kita. Customer biasa ya. Tentunya kita pembelian di harga biasa. Walaupun tetap. Kita udah dapat. Cashbacknya. Seperti disini ya. Saya kembali ke. Outlets. Ini kan kita dapat potensi cashbacknya. 2700 nih. Dan potongan poin. Iwatnya 7.700. Nah teman-teman. Sebagai. Sebagai konsumen juga. Masih tetap sih. Bisa dijual di harga 175. Nah ini. Saya di 175 aja deh. Kalau teman-teman. Nanti terserah. Ini ya. Misalnya. Stoknya. Kita lihat disini. Stoknya berapa nih. Stoknya tersedia 10 ya. Tentunya kita tulis aja. Disini juga 10. Variasi. Nggak ada ya. Kita nggak ada. Nggak ada variasi. Oke. Ongkos kirim. Pilih jasa kirim yang sah. Berat. Ukuran. Cooler. Layanan tidak tersedia. Ini cashless. Oh ini nih. Atur ya. Produknya kan tadi kan ada nih. Ukurannya. Kita masukkan juga. Ini panjangnya 14. Lembarnya 9. Tingginya 3. Ini tulis. Panjang 14. Ini 9. Ini. Eh. Kenapa kok jadi aneh ya. Ukuran paketnya. Panjang 14. Lebar 9. Tinggi 3. Oh iya benar. Ini 3. Oke. 282 gram. Oke. Ini udah keisi semua. Udah keisi semua. Ini. Langsung ya. Dia akan adjust sendiri. Atau mengatur sendiri. Kalau harga ongkirnya sekian. Jadi ini. Harganya sekian. Langsung kita simpan. Nah ini. Untuk. Mau disimpan. Misalnya belum mau. Di. Posting. Kita kliknya simpan. Tapi kalau mau ditampilkan. Kita kliknya. Langsung tampilkan. Nah. Kalau ini kan. Vacation mode. Has been turned up. In shop setting. Can't add or edit product. Karena ini. Toko saya. Emang. Saya tutup. Jadi gak bisa. Nanti kalau teman-teman kan. Dibuka tuh. Berarti bisa. Karena untuk cuma. Contoh aja. Jadi saya simpan dulu. Ini juga simpan. Juga belum bisa. Berarti nanti kalau mau nambahin produk. Saya harus. Nambahin. Eh sorry. Saya harus menambahkan. Ini dulu. Bukan menambahkan. Harus mengubah. Ini karena saya lagi menonaktifkan. Jadi gak bisa. Tapi itu ya. Cara untuk. Menambahkan produk. Atau. Memasang. Mempromosikan produk. Di toko online kita. Seperti itu. Gampangnya teman-temannya. Bisa dicoba. Nanti kalau untuk. Cara. Bagaimana. Menerima orderan dari Sopi. Untuk. Kita order lagi ke outlet. Itu ada. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Silahkan teman-teman coba. Mengupload. Foto-foto produknya. Dari. Outlets. Ke. Marketplace-nya. Terima kasih. Untuk menonton video ini. Please. Subscribe. Like. And comment. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.